Jadi begini guys, penampakannya ketika dipakai riding, windshield nya Masih pun jalannya gerujol-gerujol, tapi windshield nya tidak bersuara Tendamannya bagus banget Tumpuan belakangnya, ini juga kan Jadi ini banyak banget ya, baut-bautnya Selamat siang, menjelang sore semuanya Selamat datang kembali lagi ke channel saya Ini juga, baut-bautnya, 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 baut-bautnya Oke, ini Fazio pinjeman dari dealer Yamaha, Yamaha Jabar Gue habis cuci, ini Fazio, kebetulan lagi ada di KPA Dehegar Untuk konten Fazio, di channel gue tuh banyak banget sebenarnya Dari review, sunmori, dari riding test, segala macam ini udah ada Kalian tinggal cek aja channel gue Nah, sekarang ini gue bakal lebih memokuskan kepada windshield Salah satu aksesoris dari Yamaha Fazio Yang menurut gue, bisa jadi nambah beda looks Dan juga fungsinya, itu bakal berguna sekali kan Menahan angin, jadi kita tidak masuk angin gitu loh Untuk asesornya sendiri, coba liatin nih Sebenarnya bisa dibeli Di website-nya tuh ada ya Nah, kebetulan karena ini udah terpasang Cara pasangannya pun gampang, nanti gue liatin baut-bautnya aja gitu kan Namanya apa sih? Windshield short Ini berarti masuk kategori windshield yang pendek Nah, ini dia, kalau dari webnya tuh kayak banyak banget ya Kerintilannya, si baut-bautnya tuh ada berapa? Banyak ya Banyak, nanti kita liatin aslinnya kayak gimana juga Ini short guys, tipenya short loh segini Ada yang longnya, tapi di webnya nggak ada yang long Short semua Ya kan? Membuat tampilan lebih stylish katanya Harganya Rp. 650.000 Tapi ada yang jual di Tokopedia sampai Rp. 800.000 Lumayan ya Bener juga ya Beli, eceran sampai dia stoknya habis Jual balik Karena ini pun kemungkinan meskipun di web Yamaha-nya ada gitu Tapi kan kemungkinan inden ya kan Jadi kalian yang buru-buru bisa langsung cek ke Tokopedia lapaknya siapa gitu Oke, kita lihat ada tulisan di depannya Yamaha Polikarbonat Japan Mad Jadi bukan berarti menurut gue ya Ini tuh bukan berarti dibuat di Jepang gitu Secara seluruhan jadi produknya Bahannya doang dibikin di Jepang Tapi kalau menurut gue Kalau udah jadi produknya tetap dibikin di Indonesia Kayak gitu Oke, untuk pemasangan sendiri ini tuh kayak gini bentuknya Jadi ada Ini tuh baut disininya itu ada karet Jadi selalu ini tidak bakal ada getaran suara ya Karena ada bantalan karet depan belakangnya Ini juga kan Jadi ini banyak banget ya baut-bautnya Perintilan-perintilan bautnya Dari sini ke sini kalian bisa cek Cara pemasangannya sih gampang banget nih Tinggal dimasukin ke spion gitu baut-bautnya Nah ini pun ada kayak peninggi Peningginya dulu ya Jadi bentuknya kayak gini ya Jadi kayak bentuk besi L gitu loh Dimana dia bisa di setel atas bawah Jadi bisa dinaikin Si windshield-nya Juga bisa Juga bisa maju-mundur gitu loh Ini bawaan dari dealer-nya Jadi gue minjem ini motor Nah setelannya kayak gini Menurut gue ini anginnya masih masuk dari sini Coba kita setel agak bawah ya Biar anginnya nggak terlalu banyak masuk Di daerah sini anginnya aman sih guys Terlindungi Gue juga kayak anti masuk angin lah Ini kan masih ada space udara nih loat sini Kadang-kadang agak sedikit masuk angin loat sini Nah ini pengen diturunin gitu Biar maksimal banget menahan anginnya Maju-mundurnya cukup kali ya Jadi disini Kita nggak perlu setting lagi disini Kita hanya setting yang bagian atasnya Nah ini gue mau agak turunin guys Oke Dibantu sama Ari Dhani Terus Terus Sampai sedikit Kena sedikit lah Oke Kita kencengin Ya intinya bisa lah ya Dicoba-coba di atasnya Berarti bautnya jangan yang ini harusnya ya Dia harus ganti baut yang kayak gini lagi sih sebenernya Oke Oh yaudah lah Tuker aja Oh ya tuker ya Tuker ya Ya ini dimundurin Mundurin jadi Bener-bener Ini coba kita tukar ya Bautnya Oke Be careful Nah gitu dulu Sampai turun Ini udah ya Udah ya Nih gue pengen Ininya agak nempel ke sini guys Biar minimalisir angin yang Masuk dari bawah gitu Ya sebelah sini lebih ke look stylish Agak berguna sih untuk menahan angin Cuman mungkin agak sedikit masih angin juga dari sebelah sini nih Bawa-bawa sini Tapi yang sebelah sini gue udah minimalisir Kenceng ya ini ya Satu lagi Oke sip Seperti itulah guys ya Jadi kesimpulannya ini berguna banget buat Stylist menambah kece Fazio kalian Dan juga Salah satu aksesoris yang Menurut gue Kelihatan banget ya Banyak sebenernya sih aksesoris Fazio itu guys Ada yang Back carrier Ada yang Di samping juga Ini maksudnya aksesoris resmi ya Ada juga yang sticker di sini gitu Dan juga kalian mungkin bisa custom juga ke bengkel-bengkel Yang ahli Untuk membuat aksesoris Fazio kalian gitu kan Ya menurut gue sih ini Nggak terlalu tebal Nggak terlalu tipis juga Pas lah Dan dia pun rigid lah Ibaratnya kayak compact gitu Polycarbonate Polycarbonate nya made in japan Kalau made in japan ya pasti berkualitas ya kan Oke Sebagai contoh ya Looksnya misalkan Third view Dari orang ketiga Kita bakal suruh ridahnya Untuk naik Maaf nggak pakai helm Jadi kita cuma motor disini doang Bentar Pengen nunjukin Yuk Warlock KPAD Salam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton